Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, rekan-rekan semua, semoga sehat selalu Perkenalkan, saya Yaumil Istiqlal Ennur, SPD-IMPD Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Syakolak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Departemen Pendidikan Biologi Program Studi Pendidikan Biologi Pada Program Studi Pendidikan Biologi Saya mengampu mata kuliah bidang pendidikan Dan juga mata kuliah di bidang ilmu murni Di bidang ilmu pendidikan, saya mengampu mata kuliah Landasan pendidikan dan teknologi pembelajaran biologi Pada ilmu murni, saya mengampu biologi umum Zoologi Invertebrata dan Parasitologi Parasitologi itu pada kurikulum kami di pendidikan biologi Itu di semester 6 dengan kode BEP322 Dengan beban 2 SKS Parasitologi merupakan MK wajib Yang wajib diambil oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi SK Universitas Syakolak MK Parasitologi diampu oleh 3 dosen Ada Bapak Iswadi, SPD-MSI Bapak Profesor, Dokter Mudansir, MKS Dan saya sendiri, Yau Mil Istiqlal Ennur, SPD-IMPD Untuk mata kuliah, parasitologi nanti itu berhubungan dengan hewan-hewan yang berhubungan dengan hewan yang merugikan Atau hewan-hewan yang suka mengganggu dan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu Untuk deskripsi mata kuliah Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dari parasitologi, ruang lingkup parasitologi, dan interaksi antara parasit dengan inangnya Habitat, distribusi, morfologi, siklus hidup patogenesis, dan pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh parasit Baik itu protozoa, trematoda, nematoda, dan kestoda Dan juga pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang klasifikasi daun hidup, morfologi, patogenesis, vektor penyakit, dan pemberatasan yang disebabkan oleh vektor antropoda Baupun itu yang mekanik, seperti yang di gambar ini, ataupun vektor biologis Di mana vektor mekanik dan vektor biologis itu sering kita jumpai dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari Dan konsep dasar, parasitologi ini berhubungan dengan praktek kehidupan sehari-hari Dan dapat kita terapkan guna untuk penunjang pengajaran biologi maupun yang berhubungan dengan kesehatan individu dan lingkungan kita Ada pun CPL pada MK Parasitologi ini Ada yang pertama, CPL-nya mampu melakukan penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan menerapkan teknologi informasi Atau data yang cepat serta menunjukkan hasil peningkatan pemecahan masalah kompleks dan keterampilan proses Untuk mengoptimalkan pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik dalam konteks keilmuan dan pendidikan Ada pun CPL-nya kedua, mampu memahami teori konsep, prinsip, hukum, dan proses biologi serta terapannya Dalam pembelajaran biologi dengan menerapkan pendekatan inovatif, metode pembelajaran beragam, dan penggunaan teknologi Dimana pemahaman konsep yang utuh untuk menciptakan pengalaman belajar yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Itu tadi CPL-CPL dari pembelajaran parasitologi Berikut CPMK-nya, ada pun capaiannya, yaitu pertama, melalui pembelajaran berbasis studi kasus atau kita kenal dengan case method Berbasis case method, mahasiswa menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi pengetahuan parasitologi Pada bidang kesehatan dan lingkungan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis kasus ini, mahasiswa mampu menguasai konsep data parasitologi Ruang lingkung parasitologi dan interaksi antara parasit dengan inang yang tepat Ketiga, melalui strategi pemecahan masalah, mahasiswa mampu menganalisis dan mengkomunikasikan habitat, distribusi, morfologi, siklus hidup, patogenesis, dan pencegahan Begitu dari parasit protozoa, nematoda, trematoda, dan kestoda dengan tepat Melalui strategi pemecahan masalah ini, mahasiswa mampu menganalisis tentang siklus hidup, morfologi, patogenesis, faktor penyakit, dan pencegahan yang disebabkan oleh si faktor serta hewan parasit ini Untuk model pembelajaran, kami dari pengampu mata kuliah parasitologi itu menggunakan pendekatan Pendekatannya lebih kepada student center learning, kami mengharapkan siswa itu aktif dalam pembelajaran Dimana dengan model yang kami gunakan itu model pembelajaran case meta atau pembelajaran berbasis kasus Materi pembelajaran yang saya ampu itu ada parasit kestoda Yang kedua, deskripsi peranan dan klasifikasi atropoda sebagai parasit dan sektor sekadarannya Serta materi yang terakhir, tumorfologi, patogenesis, faktor penyakit, dan penanggulangannya disebabkan oleh si faktor atropoda Baik itu seperti faktor mekanik maupun faktor biologis Yang berhubungan dengan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari Itu materi yang saya antarkan untuk pembelajaran mata kuliah parasitologi Ada pun sumber belajar, yang pertama kita menggunakan Encyclopedia of Parasitology Parasit kedokteran, Parasit of Medical Importance, Parasit kedokteran dalam hal buku ajar Edisi keempat dan parasitisme dan ekosistem dari si parasit Itu adalah bahan sumber belajar pokok dan selebihnya didukung oleh artikel-artikel imeah berhubungan dengan parasit Serta dengan lingkungan dan kesehatan Sistem perkulian mata kuliah parasitologi itu mengambil blended learning Dimana untuk tatap muka atau sinkronus itu pembelian langsung di kelas Dan yang kedua pembelian mandiri itu dengan memberikan tugas mandiri secara berkelompok Untuk tatap muka sendiri kita menggunakan seperti yang saya bilang dari awal Kita menggunakan prosedur implementasi metode kasus atau case method Dengan langkah-langkah yang pertama pendalaman materi konsep Penyajian kasus, pembentukan kelompok kecil, dengan artinya kata kelompok kecil dibentuk 2-4 orang Dengan kelompok ini kami bentuk dengan menggunakan bantuan web yaitu well of names Itu pembagiannya diacak secara random dan mereka punya hak sempatan yang sama tanpa memilih siapa kawan-kawannya Tahap berikutnya adalah pemecang kasus Pemecang kasus dari pencarian data, informasi, teori, bahan, alat, resource, dan pengajuan kegasan Serta diskusi validasi, permusulasi, dan penulisan hasil kerja secara berkelompok Langkah berikutnya adalah presentasi hasil kerja dan diskusi kelas Berikutnya penilaian 6 feedback yang dilakukan oleh dosen Terhadap analisis kasus yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa Yang telah melakukan analisis kasus terhadap beberapa kasus yang telah diberikan tadi Pembelian yang mandiri, tadi tugas kelompok Jadi kelompok telah kita bagi dari sistem web, well of names Itu secara acak Dimana nanti ada 6 kelompok Kelompok pertama itu membahas tentang TNS Seginata Baiklah itu deskripsinya, habitatnya, distribusinya, morfologinya, siklus hidup, serta patogenesis, serta pencegahannya Yang kelompok dua itu lebih spesies TNS Seolium Pembahasannya sama adalah habitatnya, distribusinya, morfologinya, siklus hidupnya, patogenesisnya, dan pencegahannya juga Untuk kelompok tiga spesiesnya berbeda itu di Pilobotrim latum Yang dipahas juga hampir sama Ada habitatnya, distribusinya, morfologi, siklus hidup, patogenesis, dan pencegahannya Untuk kelompok empat itu lebih kepada spesies hymenolopis nana Nanti yang dibahas adalah habitat, distribusinya, morfologi, siklus hidup, patogenesis, dan pencegahannya Untuk kelompok enam itu hampir sama Bahasanya faktor artropoda, klasifikasi artropoda sebagai parasit, morfologi, patogenesis, artropoda menjadi faktor Yang kelompok lima itu lebih kepada faktor mekanik Ini contoh berapa hewan faktor mekanik Oke Untuk faktor biologis, ini contohnya Oke Itu dilakukan oleh kelompok Mereka berdiskusi di luar pertemuan tetap muka Untuk menentukan Pembuatan bahan Dan juga Anasis kasus yang telah diberikan Untuk penilaian Penilaian pada mata kuliah parasitologi Kami mengambil sistem kehadiran Kami menilai kehadiran Itu 10% Keaktifan siswa 10% Tugas 30% UTS 25% Dan UAS 25% Sehingga perhitungan nilai akhir dari ketiga disini adalah seperti ini Oke, seperti ini ya Nah, nanti setelah nilai akhir itu didapat Maka akan dikonversikan Dengan konversi yang telah ditetapkan oleh pihak universitas sendiri Dimana rentang A itu bernilai 87-100 Rentang AB itu bernintang Antara 78 sampai dengan Kurang dari 87 atau 86 Itu nilai B 69-77 BC 60-68 C 51-59 D 41-50 Dan E 0-40 Untuk lebih jelasnya Silahkan dilihat Pembelajaran yang kami lakukan Disini pada pertemuan ini Saya menjelaskan tentang Bagaimana cara untuk menganasis sebuah kasus Lebih tepatnya kepada tahapan Dalam pemecahan kasus Nanti dimana Akan dijelaskan bagaimana cara pencarian data informasi Teori, bahan, alat, resource Pengajuan kekasan Diskusi validasi Perumusan solusi Penulisan hasil kerja Bagaimana mekanisme di dalam kelasnya Silahkan dilihat video berikut ini Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Pagi Pak Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ada sarapan Belum Belum Meratarlah belum ya Ada yang puasa Enggak Oh enggak ada Oke Oke untuk memulai pemberian hari ini Saya minta bantuan ketua kelas Silahkan bantukan siap Dan berdoa Silahkan ketua kelas Bersiap Untuk kita mulai cadangan Kita berdoa Baik dengan membaca doa Semoga Apa yang kita baca di hari ini Mendapatkan keberkahan di sisinya Amin Ya Rabbal Alamin Oke Udah di semua Siapa yang datang 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Siapa yang datang Kita ada 21 orang Mahrani Mahrani apa kabar Mahrani Ceh Suci dan si Febi Tiga orang Hari ini Setelah dengan materi kita minggu lalu Saya akan sadikan sebuah gambar Ini gambar beberapa Dari materi yang akan kita pelayari Selama 5 kali pertemuan Ada yang tahu itu gambar apa Sapi Satu lagi Babi Yang di bawahnya Cacing Oke cacing Dan itulah daging Dari si hewan yang di atas Gambar sebelahnya Sakit perut Oke sakit perut Kira-kira dari gambar ini Apakah tujuan kita mempelajari hari ini Kira-kira dari gambar ini Kenapa gambar ini saya sajikan Kira-kira dengan gambar Sedikit lagi Sedikit lagi Ini akan kita pelayari di hari ini Satu lagi kaitkan dengan gambar yang sebelah Ayo Oke Feksi cacing Sedikit lagi Karena hari ini Kita sebagai minggu lalu adalah untuk Mempelayari Studi kasus atau masalah Ambilan kekaitkan dengan gambar sebelah Ayo ini infeksi Gambar sini aja Infeksi Infeksi Membahas masalah yang berhubungan dengan Infeksi dari si parasit ini Maka dikatakan Yang sebelah itu adalah Penderita Yang sini adalah Yang menyebabkan Maka dikaitkan itu Sesuai dengan gambar ini Hari ini Tujuan pemerintah kita adalah Untuk menganalisis sebuah kasus Dari permasalahan yang diberikan Nah ini adalah contoh Salah satu contoh masalah Kenapa kita bilang masalah? Kita sering makan Daging sapi Ada penandakan makan daging papi enggak? Mungkin enggak tahu kan Penasaran coba-coba Gimana rasa teksturnya Pernah enggak? Enggak ada? Pernah? Enggak Oke Mungkin enggak tahu ya Kalau kita pernah beli ke pasar Kita enggak tahu Itu daging babi enggak sapi Itu bisa jadi kita Akan tertipu Hari ini Silahkan kita duduk dulu berkelompok Sesuaikan kita diskusi kelompok Silahkan bentuk kelompok Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Silahkan Yang belum dapat kasus Kita cari kasus hari ini Yang sudah dapat Kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya Oke Ini langkah-langkah pembayaran kita hari ini Kalian lihat dulu ke depan Sebelum kalian diskusi Langkah-langkahnya adalah Pertama kita cari data Informasi Arti yang kata kita cari dulu Beritanya Kita cari dulu Kasus yang akan kita analisis Yang kedua Pengajuan gagasan Itu gagasan Mari masing-masing kalian di dalam kelompok Oh saya punya gagasan ini Tershadap kasusnya Saya punya ini Saya punya ini Habis itu Kita diskusi Diskusi dalam kelompok kecilnya Diskusi dulu Dan validasi Kira-kira gagasan itu Bagaimana kita nanti akan menyusunnya Menjadi sebuah Penyelesaian Diskusi dan validasi Di dalam kelompok Habis itu dirumuskan Ditulis Ditulis Habis itu baru Penulisan ini adalah Dalam bentuk draft Yang sudah bagus Bisa? Bisa Nah seperti ini Nanti ini yang penting Yang kalian sampaikan Di bab dua kalian Inilah yang harus kalian masukkan Deskripsi kasus Apa kasusnya? Setelah itu Penyebabnya apa? Misalnya tadi Seorang terinfeksi oleh Tainia solium Deskripsi kasusnya adalah Kehidupan seseorang itu Yang biasa Cenderung Memakan daging babi mentah Misalnya seperti itu Penyebabnya kenapa? Karena dia Tidak memasak Si daging babi ini Dengan matang Nah berikutnya Alternatifnya Alternatifnya Kira-kira apa yang ditawarkan? Mungkin alternatifnya Adalah dia pengobatan Mungkin alternatifnya Dia mengurangi Konsumsinya Itu alternatifnya Berikutnya Hasilnya Hasil dan dampak Kira-kira Hasil dan dampak itu apa? Bahwa si penderita itu Sudah Infeksinya sudah Mulai berkurang Dan menunjukkan Tanda-tanda Bebas dari Si Tainia solium Kira-kira dampak Kedepannya apa? Dampak kedepannya adalah Dia Kapok lagi Untuk tidak Mengkonsumsi Daging babi Seperti itu Akhirnya Itu gagasan pendek Nanti silahkan Kalian cerita Cerita versi kalian Itu kamaran dari saya Silahkan Diskusi dulu Perkelompok Untuk mencari Yang belum Mendapatkan Kasus Itu Tiga minit bisa ya Kalau yang sudah Silahkan kalian mulai Memikirkan Kira-kira Gagasan apa Muncul dari Berita tadi Infeksi Dari Tainia solium Atau kasus Pada cacing pita Pada babi Boleh Ada masalah Penjelasan kasus Penyebabnya Disebabkan oleh Banyak jenis Dari si nyamuknya Boleh Ada masalah Karena kalian Vektor Biologis kan Kecuali orang ini Orang ini cuma Dispesieskan satu Tainia solium Tainia seginata Kalian boleh milih Kalau dia banyak pun Tidak ada masalah Yang penting Penyakitnya itu jelas Jadi sekalian kerja Selesai Ya Dari kasusnya Laba-laba Pertapa coklat Boleh Desain Oke Deskripsi kasus itu Gini Sebenarnya kan Satu Satu Desk satu Poin itu Kalian punya Masih-masih Gakasan Saya punya Deskripsi kasusnya Begini Saya begini Saya begitu Saya begitu Kalian remuk Bukan ya Respon Laporan penyediaan Laporan aja Nah sebenarnya Di kasus itu Ketiga poin itu Dada Deskripsinya ada Penyebabnya ada Alternatifnya ada Yang jarang ada Tidaklah hasil Dan dampak Itu jarang ada Atau diberita itu Deskripsi kasusnya ada Yang lain tinggal Kalian baca Deskripsi ada Penyebabnya ada Deskripsi itu Pengantar ya Pengenalan Nah habis itu Penyebabnya apa Gila ada sebabkan Ada bla-bla-bla-bla-bla Seorang Bla-bla-bla-bla Itu yang Kecepat Sudah Serta Sudah Dan 16 Satu lagi Sudah 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 belum oke 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 nanti kalau mumpul anda siap silahkan percayakan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya siapa belum boleh misalkan pada kompok 2 yang anda siap misalkan coba sampaikan sama teman-temannya boleh meja sini tapi menghadap ke kawan-kawannya di sini depan ini boleh juga baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya perwakilan dari kelompok 2 ingin men-sharing tentang hasil kelompok kami tadi jadi judulnya kami mengambil kasus mahasiswa US otaknya digerogoti cacing diduga akibat konsumsi daging babi deskripsi kasusnya seorang pelajar nyaris meregang nyawa lantaran segerombolan cacing bersarang di kepalanya cacing tersebut membentuk kista dan otak pelajar asal California Amerika Serikat ini penyebab kasus Louis mengalami gejala awal pusing dan migren sebelum akibat akhirnya tidak meminta sang ibu membawanya ke rumah sakit situasi makin parah setelah kesadarannya menurun lalu pingsang dokter lantas dikejutkan hasil CT scan menunjukkan segerombolan cacing pita telah membentuk kista di otaknya yang membuat aliran darah beku menurut keterangan dokter badan syaraf Soren Sigel Peli bertindak cepat dengan mengambil langkah operasi terhadap pemuda berusia 26 tahun ini beruntung dalam 30 menit paling kritis operasi begitu terkejut lantaran diperlihatkan cacing yang hampir saja mengambil nyawanya mereka keluar dari kepala saya bagaimana bisa kata Ortis kini Ortis harus menunda perkuliahan lalu dahulu guna memulihkan kesehatan dan daya ingatnya dampak daripada ini Ortis harus lebih berhati-hati serta mengurangi konsumsi daging babi yang berlebihan dalam kondisi daging mentah serta kurang matang sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya dari kelompok 5 akan menjabarkan mengenai analisis kasus kami yaitu penyakit lime lime yang menyamar sebagai gigitan laba-laba pertapa coklat nah deskripsinya adalah penyakit lime ini diakibatkan oleh bakteri Borrelia Borferi yang ditularkan oleh laba-laba pertapa coklat pada manusia akibat gigitan dari laba-laba pada manusia nah gigitan laba-laba pertapa coklat ini terdiagnosis secara berlebihan di beberapa wilayah geografis dimana diagnosis gigitan laba-laba yang akurat itu bisa jadi sulit jika tidak ada laba-laba yang dapat pulih laba-laba pertapa coklat ini atau loxoskeles reklosa ini terkenal karena kemampuannya menyebabkan luka kulit nekrotik dan sering disalahkan atas luka tersebut nah banyak atropoda termasuk laba-laba ini namun tidak terbatas pada spesies lain dalam genus loxoskeles dan akibat gigitan ini itu banyak kondisi medis yang menyebabkan luka-luka kulit salah satunya seperti adanya ruam atau bentol-bentol atau ruam atau belang-belang halus nah penyebab dari penyakit ini adalah disebabkan karena adanya infeksi akibat gigitan laba-laba pertapa coklat pada kulit manusia yang menularkan bakteri Borrelia burgdorferi yang membuat manusia itu menderita penyakit Lyme ini yang ditandai dengan adanya ruam belang-belang halus mual muntah dan rasa tidak enak badan nah alternatif dari kasus ini adalah dikarenakan gigitan laba-laba tersebut yang menyebabkan rumah-ruam tersebut maka harus dilakukannya pemeriksaan berlanjut dan menyeluruh terhadap luka-luka tersebut dimana luka itu harus dibersihkan dikompres dengan es dan juga dilakukannya adanya terapi lainnya yang harus dikonsultasi dan yang yang harus dilakukan oleh dokter hasil dari kasus ini itu hasil ini yang didapatkan dari pengobatan dari terapi ini itu mungkin tidak bisa sembuh dalam waktu yang cepat dikarenakan setelah pengobatan ini harus dilakukannya check up atau pengobatan pemeriksaan berlanjut agar dapat melihat apakah bakteri ini itu masih berkembang di dalam tubuh atau masih menginfeksi di dalam tubuh nah dampak dari kasus ini bagi si penderita itu eyalah penderita itu harus lebih menjaga kebersihan agar tidak bersarangnya laba-laba pertapa coklat ini dan selalu rutin untuk konsultasi ke dokter untuk mengecek kesehatan dan juga tidak menyepelekan apabila adanya muncul gejala-gejala yang tidak biasa pada tubuh sehingga harus langsung mengkonsultasikan diri atau langsung berobat ke tempat-tempat kesehatan terdekat sehingga dapat lebih cepat untuk memulihkan penyakit ini begitu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke silahkan ada yang mau tanyakan tentang hari ini kalau sudah paham saya butuh dua orang saja untuk kesimpulan silahkan Jihan silahkan Jihan silahkan Jihan jadi kesimpulan kita pada hari ini dalam mengenali kasus pertama kita harus mulai dari contoh-contoh dari kehidupan terus setelah kita dapat contoh dari kehidupan kita masukkan itu ke dalam deskripsi kasusnya terus kita analisis penyebab kasus tersebut dan mengenai setelahnya kita dapat mengambil hasil atau dampak dari alternatif solusi tentang kasus tersebut oke terima kasih Jihan satu orang lagi satu lagi silahkan Egy baik jadi kesimpulan pada pada pembelajaran pagi ini kita mengenai tentang bagaimana menyelesaikan dua kasus jadi tahapannya itu ada empat bagaimana setelah kita menemukan kasus sesuai dengan materi kita kita menjelaskan di tangan deskripsi kasus misalnya dengan kami laba-laba bagaimana laba-laba itu memiliki berlaku kemudian laba-laba jenis apa mungkin ada yang kedua itu penyebab penyebab dari penyakit itu penyebabnya bagaimana atau dari ketahun atau memang misalnya dari kelasi yang memang tidak bertukuh bertahun-tahun kemudian itu yang juga ada alternat solusi alternatif solusi ini di mana solusi yang diberikan dari dokter untuk menangani kasus dari penyebab kasus tersebut kemudian yang keempat itu hasil rendah hasil rendah pada kasus ini bagaimana hasilnya dari pengobatan dokter itu apa yang dihasilkan misalnya lukanya akan sembuh dan sebagainya dan dari penyakit ini si penderita akan beli kebersihan dan lain sebagainya terima kasih terima kasih Egy cukup panjang ya oke oke ya berarti kalau saya lihat dari kesimpulan berarti hari ini setidaknya kalian tidak bisa menganalisis sebuah kasus nanti di beri misalnya nanti nonton berita sudah ada berita bahwa seorang yang ditemukan terinfeksi cacing misalnya kalian tidak bisa menganalisis oh ini kemungkinan dia gini 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 jadi setelah pembayaran ini alhamdulillah kalian tidak bisa menyelesaikan sebuah kasus mungkin ada beberapa contohnya saja nanti kasus-kasus lain mungkin misalnya gatal-gatal lain dan lain sebagainya kalian tidak bisa menganalisis oh kira-kira ini inilah kesalahan saya begini gini gini dampaknya nanti begini pengopatannya gimana pengopatannya kalian bacalah di internet pengopatannya bisa begini jadi setidaknya dengan kita menganalisis kasus kita tidak bisa menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan kita oke untuk ke depannya minggu tampil saya harapkan sesuai kesepakatan kita kumpul makanan di hari abad saya tutup perkeluan kita pada hari ini terima kasih kepada diri semua semoga apa yang kalian kerjakan hari ini bisa bermanfaat untuk ke depannya ini merupakan salah satu langkah case method dan juga nanti ketika kalian di lapangan oh bentar bentar ketika kalian di lapangan kalian ini case method ini akan berguna karena kita tahu case method dan PJB itu adalah metode yang paling yang paling hot sekarang yang paling banyak digunakan nanti ketika kalian turun di lapangan kalian tidak bisa menggunakan setidaknya suri kasus atau case method ini sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh